Oke lanjut pada hari ini kita akan kembali membahas buku sahabat-sahabat Rasulullah yang ditutup oleh Syekh Muhammad al-Misri Pada video sebelumnya saya sudah membahas kisah tentang Abu Bakr al-Fiddiq Ya Umar bin Khattab sudah selesai juga Ya Usman bin Affan juga sudah selesai Kemudian Ali bin Al-Fital juga sudah selesai Dan hari ini kita akan membahas tentang kisah Talhah bin Ubaidillah Ya dia juga salah nidik ya Ya juga salah satu dari sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk syurga Bagaimana siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi Hendaklah dia melihat kepada Talhah bin Ubaidillah Nah mengapa Rasulullah mengatakan hari ini Pada hari ini kita akan bahas kisahnya Talhah ini ibunya adalah Sa'bah binti Abrillah Dan si ayah Talhah ini adalah Ubaidillah itu seorang pemuka Mekah Dan salah seorang hartawan di sana Jadi termasuk dari keluarga yang kaya ya Ketika Talhah mencapai usia di biasa Dia menikah dengan Hamah binti Jahj Itu saudara perempuan dari Zainab Istri Nabi Muhammad SAW Jadi ada hubungan juga dengan Nabi Muhammad SAW Si Talhah ini nanti dia juga ikut hijrah Hijrah dengan Rasulullah SAW Hijrah kemudiannya tapi bukan bersama Rasulullah Dia dengan para sahabat yang lain Nah di pada perang bandar Bila tidak ada ikut Dia ada urusan di negeri Syam Untuk urusan perniagaannya Atau urusan dagangnya Sehingga tidak ada Talhah hadir pada waktu itu Nah si Talhah ini juga termasuk sahabat yang dijamin masuk syurga Nah ini kisah yang juga terkenal Itu tentang hadisnya Tenanglah dia tetemu hanya ada salam Nabi Atau sidik atau syahid Dan syahid itu adalah Ya ternyata memang betul Nabi Muhammad SAW Masih dikitur Abu Bakar Selebihnya adalah Semunis syahid Itu Umar, Usman, Ali Talhah, Zubayr Dan Sa'ad bin Nabi Wakos Kemudian kisah yang herwek itu Terjadi pada saat dia perang buhud Nah perang buhud ini Kalau kalian sudah paham Bagaimana perang buhud ini Awalnya pasukan muslim itu berhasil memukur mundur orang-orang Mekah Nah sehingga pada waktu itu Para pasukan yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Untuk menjaga perbukitannya Dari daerah Uhud Yang ada para pasukan pemana Sekitar 50 orang Yang dibimbing oleh Abdullah bin Juber Ketika melihat para pasukan kuras itu mundur Mereka meninggalkan banyak harta rampasan perang Harta perang Sehingga waktu itu Para pasukan pemana turun Padahal sebelumnya Rasulullah sudah mengatakan Jangan turun Apapun yang terjadi Menang atau kalah Jangan turun Namun pada waktu itu Karena mereka melihat dunia Dan akhirnya mereka turun ke bawah Pemimpin pada waktu itu Abdullah bin Juber Mengatakan Kenapa Apakah kalian lupa terhadap Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Mengapa kalian turun Mereka berbetri Ata rampasan Dan akhirnya mereka turun semuanya Nah tidak semuanya Tinggal hanya tinggal beberapa orang lagi Tapi mayoritas Hampir lebih dari setengahnya Nih ya 40 orang yang turun Berarti tinggal hanya 10 orang yang ada di bukit itu Sehingga waktu itu Para pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Yang pada waktu itu masih 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 kafir Ini kesempatan emas Karena sebelumnya Ketika pasukan pemana itu Masih berada di bukit Ketika mereka tidak maju Mereka tidak bisa Karena ada serangan dari atas bukit Yang dari berupa Anak panah itu Namun ketika anak panah itu hilang Pasukan pemana itu hilang Sehingga mereka leluasa Untuk bisa menyerang Orang-orang Medina Atau orang muslim Ini Khalid bin Walid Memutar Dari bukit Di bukit tersebut Sehingga dia bisa Mengepung umat Islam Dari belakang Dan pada itu Umat Islam Sudah maju ke depan Dan akhirnya mereka Kaget Karena ada pasukan Di belakang mereka Sehingga mereka Terhimpit Oleh dua pasukan besar Ya di depannya Ada pasukan dari Mekah Di belakangnya Ada pasukan Khalid bin Walid Yang juga Orang Quraish Kafir Quraish Nah disitulah Terjadi kekacauan Yang luar biasa Disini Terjadilah Berita Bahwasannya Rasulullah Wafat Sehingga beberapa orang Sudah Tidak lagi Semangat untuk berperang Tapi ada juga beberapa orang Yaudah Apalagi yang kita tunggu Justru Ini waktu kita Rasulullah sudah wafat Apalagi tujuan kita Untuk hidup Ayo kita berperang Sehingga pada waktu itu Tewaslah si Hamzah Itu kan Tewas pulak Si Musabid Umair Nah jadi para sahabat-sahabat Yang mulia itu Banyak yang Tewas pada waktu itu Banyak yang syahid pada waktu itu Nah Yang menjadi Kesulitan lagi Adalah Rasulullah Karena waktu itu Mereka menyerang Secara mendadak Sehingga Rasulullah Juga ikut Berusaha untuk Menyelamatkan dirinya Dan pada waktu itu Yang bersama Rasulullah Itu Hanya ada Semin orang Yang ini Tujuh orang ansur Dan dua orang Quraish Pada waktu itu Orang-orang ansur Semuanya maju Untuk melawan Orang-orang Quraish Yang mendekat Nah Lalu Bahkan Rasulullah Mengatakan Siapa yang mau Menahan mereka Dari kami Maka baginya syurga Atau beli bersabda Dia adalah penampingku Di syurga Maka orang-orang ansur Bersemangat untuk Bisa mendapatkan Posisi Menjadi Temannya Rasulullah Di syurga Namun pada waktu itu Semuanya meninggal Tujuh orang Orang-orang ansur Meninggal semuanya Yang terakhir itu Imarah bin Yazid Bin As-Sakan Ia berperang Hingga Sampai luka-luka Itu banyak sekali Di tubuhnya Nah Sehingga tinggal Dua orang Quraish Ya Dua orang Muhajirin Itu Ia adalah Talha bin Ubadillah Dan Saad bin Nabi Wakos Dan pada waktu itu Saad bin Nabi Wakos Rasulullah Itu sampai Bersabda Untuk Kepadanya Lepaskanlah Anak panahmu Akhirin ibuku Sebagai tembusan Untukmu Dan ini Beliau sangat senang sekali Karena hanya pertama Satu-satunya Orang yang Rasulullah Itu menebus Dengan akhirin ibunya Itulah Saad bin Nabi Wakos Karena beliau juga Ahli Memanah Nah Sehingga Saad bin Nabi Wakos Itu Memanah Dengan Sebanyak-banyaknya Dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Begitu juga dengan Tolhah Tolhah juga Turut menyerang Pada waktu itu Rasulullah Mengatakan Siapa yang Menghadapi mereka Maka Rasulullah Talha menjawab Aku Tetaplah Di tempatmu Lalu Bertanya lagi Aku Kata Orang lain Orang ansur Ini Kisah tentang Sebelum orang ansur Meninggal Maka orang ansur Maju ke depan Lalu meninggal Lalu siapa lagi Mau Maju Aku Tunggu kamu Tetap saja Di tempat Lalu orang ansur Maju ke depan Sampai Akhirnya Meninggal Sampai di Akhir Nah Sehingga Pada waktu itu Ketika tidak ada lagi Orang Tinggal mereka berdua Talha Dan salib Nabi Akos Maka Talha Yang Maju Talha Berperang Sampai Jari-jarinya Terputus Jari-jarinya Terputus Kemudian Talha Bisa mendapatkan 39 Luka Dan Jari-jarinya Lumpuh Semuanya Putus Jari-jarinya Ini kan Membuat Si Talha Ini Menjadi Terpukul Seperti itu Disitulah Nabi Bersabda Tentang Talha Orang Siapa yang ingin Mereka Seorang Syahid Berjalan Dan Sembuk Ke Bumi Maka Tentang Yang Mereka Terhabil Ubedillah Ya Karena Tadi Banyak Putus Suka Luka Dan Jari-jarinya Terputus Tapi Dia Justru Masih Hidup Kemudian Pada Saat Itu Ketika Ia Menyelamatkan Rasulullah Maka Ada Batu Yang Tinggi Yang Nanti Dia Ingin Menyelamatkan Rasulullah Rasulullah Badan Sebagai Pijakan Dan Akhirnya Rasulullah Menginjak Talha Untuk Bisa Naik Ke Atas Bahkan Rasulullah Langsung Mengatakan Talha Berat Atas Surga Ketika Dia Mungkin Apa Yang Telah Dia Lakukan Selanjutnya Adalah Kisah Tentang Talha Membela Sahabat Sahabat Jadi Ada Seorang Lelaki Menemunya Talha Lalu Dia Mengatakan Apa Penampuan Tentang Orang Yaman Apakah Dia Mengetahui Hadis Rasulullah Yaitu Yang Dimaksud Abu Hurairah Dia Dan Nanya Orang Tuh Apa Tidak Percaya Dengan Kemampuan Abu Hurairah Maka Telah Menjawab Jika Dia Mendengar Rasulullah Apa Tidak Kami Dengar Hal Itu Tidak Usah Ragu Karena Ada Hadis Yang Para Sahabat Dengar Tapi Ada Hadis Yang Para Sahabat Tidak Dengar Tapi Hanya Ada Beberapa Maka Telah Mengatakan Jika Dia Mendengar Rasulullah Apa Tidak Kami Dengar Itu Tidak Diragukan Nah Aku Kabarkan Kepada Musuh Sesungguhnya Kami Ini Orang Yang Memiliki Rumah Kami Datang Kepada Beli Pagi Atau Sore Hari Sedangkan Orang Itu Dia Orang Miskin Yang Tidak Miliki Harta Dan Dia Selalu Berada Di Pintu Rumah Rasulullah Maka Jangan Heran Kalau Dia Mendengar Apa Yang Tidak Kami Dengar Nah Ini Keutaman Dari Abu Hurairah Yang Telah Dibela Oleh Si Tolha Dan Tolha Dia Juga Orang Dermawan Karena Dia Disebutkan Disini Dari Musa Bina Tolha Dari Anak Dia Pada Suatu Hari Tolha Ini Mendapatkan Harta Sebenarnya 700 Di Malam Hari Tolha Tidak Bisa Tidur Lalu Istrinya Bertanya Dimana Ia Bermalam Sedangkan Di rumah Terdapat Banyak Harta Apakah Kata Istrinya Ini Luar Biasa Istrinya Apakah Engkau Melupakan Sahabat Karimu Jika Pagi Tiba Maka Siapkan Nampan Piring Lalu Bagikan Harta Itu Kepada Mereka Nah Ini Dan Akhirnya Tolha Memberikan Harta Hartanya Yang Telah Diperoleh Tadi Kepada Para Sahabat Sahabat Orang Muslim Yang Butuhkan Nah Ini Kedermawanan Para Sahabat Seperti Itu Kemudian Kisah Tentang Sikap Talha Pada Perang Jamal Dan Syahadah Di jalan Allah Jadi Pada Filsumnya Kita menjadikan Kisah Ali Bina Bintolib Pada Waktu Itu Terjadi Perang Jamal Itu Perang Untah Pada Waktu Itu Talha Dia Masuk Kelompok Yang Tidak Menyetujui Atas Kekalifahan Ali Bintolib Sehingga Dia Bergabung Dengan Pasukan Ibunda Aisyah Nah Lalu Pada Saat Itu Perang Jamal Mereka Jadilah Negosiasi Pada Waktu Itu Dan Ali Bintolib Saya Katakan Tadi Karena Dia Certas Lalu Pada Waktu Dia Bernegosiasi Dengan Si Talha Sebenarnya Pada Saat Si Usman Bintolib Dikepung Oleh Para Pemberontak Si Talha Tidak Ketika Itu Karena Usman Bin Afan Wafat Maka Si Talha Dia Mengambil Sebuah Pendapat Dia Ingin Membelak Usman Bin Afan Dia Ingin Adanya Hukum Kisos Bagi Pembunuh Usman Namun Pada Waktu Itu Ali Justru Dia Melihat Karena Kondisi Tidak Memungkinkan Untuk Adanya Kisos Sehingga Waktu Itu Si Talha Tetap Tidak Setuju Sedangkan Ali Setuju Untuk Nanti Dulu Kisosnya Kita Bersihkan Dulu Kita Perbaiki Dulu Sistem Kondisi Negara Tersebut Namun Si Talha Pada Itu Tetap Tidak Mau Dan Akhirnya Talha Bergabung Dengan Kelompok Yang Tidak Menyetujui Dengan Kekalifahan Ali B Talib Pada Saat Perang Jamal Mereka Ketika Hendak Perang Maka Dia Bertemu Dengan Ali Bin Talib Nah Ali Bin Abi Talib Ini Dia Berkata Kepada Si Talhah Gitu Kan Nah Tapi Disini Sebelumnya Dikisahkan Talhah Zuber Zuber Bin Awam Juga Ada Di Pihak Ali Dan Nanti Dia Akan Menyingkir Dari Perang Kenapa Karena Dia Melihat Ammar Bin Yasir Ikut Berperang Di Barisan Ali Karena Nabi Muhammad Pernah Bersabda Sebelumnya Ketika Nabi Muhammad Masih Hidup Disebutkan Bahwasannya Engkau Itu Dibunuh Oleh Kelompok Pembangkang Nah Ammar Biasi Ini Karena Dia Berada Di Barisan Ali Maka Kalau Dia Terbunuh Maka Yang Menjadi Pembangkang Adalah Kelompoknya Aishah Talhar Dan Zuber Tapi Kalau Ammar Itu Berada Pada Posisi Di Barisannya Aishah Talhar Dan Zuber Maka Yang Menjadi Pembangkang Adalah Kelompok Ali Nah Namun Pada Waktu Ammar Biasi Berada Pada Kelompok Ali Maka Yang Yang Akan Membunuh Ammar Itu Nanti Orang Yang Dari Kelompok Aishah Talhar Dan Zuber Maka Waktu Talhar Satu Diri Dan Dia Mundur Dari Keberangan Itu Si Ali Juga Mengatakan Kepada Zuber Alib Berkata Kepada Zuber Aku Bertanya Kepadamu Apakah Zuber Ini Nanti Akan Memerangi Ali Dan Talib Dan Pada Waktu Itu Disebutkan Zuber Nanti Akan Memerangi Si Ali Ini Dan Sedangkan Engkau Itu Dalam Kedan Berbuat Zalim Kepadanya Nah Akhirnya Zuber Tunggu Ingat Dan Akhirnya Dia Pergi Namun Karena Mereka Pergi Dari Perangan Dan Akhirnya Si Talhar Dan Zuber Ini Nanti Dibunuh Oleh Seseorang Ada Mengatakan Amr Bin Jurn Mus Namanya Yang Membunuh Dan Akhirnya Terkenalah Anak Panah Si Talhah Dan Zuber Dan Akhirnya Mereka Berdua Meninggal Pada Waktu Itu Nah Jadi Itulah Kisah Talhah Bin Ubaidillah Akhirnya Nanti Setelah Setelah Meninggal Beliau 30 Tahun Setelah Kematian Talhah Itu Jadi Ada Yang Meminta Memerintahkan Untuk Mengangkat Jasad Memindahkan Kuburan Si Talhah Ini Dan Ternyata Ketika Digali Masya Allah Jasadnya Tidak Berubah Masih Seperti Orang yang Hidup Masih Utuh Hanya Beberapa Layar Rambut Saja Yang Berubah Nah Ini Masya Allah Allah Menjaga Talhah Jasadnya Seperti ini Saja Kisah Tentang Talhah Bin Ubaidillah Di video Selanjutnya Kita Akan Bahas Tentang Kisah Azubair Bin Al-Awam Sub indo by broth3rmax